Mengadili, menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. Dua, menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, nomor 791, garis miring B, garis miring 22 BN Jakarta Selatan, tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Tiga, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Empat, menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari bidana yang dicatuhkan. Lima, membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tempat banding sebesar Rp5.000.